Halo semua, balik lagi di channel Synopsis Gaming. Di video kali ini mungkin menjadi kabar yang gembira ya bagi orang-orang yang mau mainin game Tower of Fantasy. Karena saya mempunyai cara untuk login tanpa menggunakan akun QQ, kemudian tanpa akun Bilibili, tanpa verifikasi nomor telepon yang luar negeri, yaitu yang akun sejuta umat, kemudian tanpa verifikasi ID Cina. Jadi ini gampang banget lah caranya. Nah sebelum itu aku mau kasih tau ya ke kalian bahwa channel Synopsis Gaming bentar lagi mau ke 7.000 subscriber ya. Jadi tolong yang belum subscribe channel ini, kalian bisa subscribe terlebih dahulu ya. Nah setelah kalian udah lakuin kedua hal itu, sekarang kita masuk ke pembahasannya. Oke langsung kita bahas aja ya. Yang pertama kalian harus download dulu aplikasi Huawei. Untuk link downloadnya ada di kolom deskripsi. Kalian tinggal pencet aja linknya dan langsung download. Nah setelah kalian udah install aplikasinya dan udah masuk ke aplikasi Huawei-nya, nanti tampilannya akan seperti ini ya. Nanti kalian tinggal pilih yang profile yang ada di bawah kanan ya. Kalian tinggal pencet. Nanti kalau ada pembaruan, kalian diperbarui aja. Ya itu emang wajib diperbarui sih, biar nanti si aplikasi Tower of Fantasy-nya itu tersedia. Nah setelah udah ada kayak tampilan kayak gini, kalian pencet masuk ke ID Huawei ya. Kalian tinggal masuk. Nanti kalian registrasi akun. Nah disitu tuh kalian registrasi akunnya yang bener ya. Atau gak kalian bisa hubungin ke akun Google. Itu nanti akunnya akan dipakai untuk memainkan game Tower of Fantasy. Jadi ini harus diinget-inget akunnya, soalnya itu menyimpan ID akun kalian gitu. Akun Tower of Fantasy kalian udah disitu. Jadi harus diinget-inget ya. Kalau mau gampang sih dihubungin sama akun Google kalian. Biar nanti kalau kalian mau login gitu ya, mau main Tower of Fantasy, kalian tinggal hubungin pakai akun Google kalian ya. Itu gampang banget ya. Nah setelah kalian udah registrasi, nanti kalian tinggal pilih profile lagi. Terus kalian bisa cari pengaturan ya. Ini yang pengaturan. Kemudian kalian pilih negara atau kawasan yang paling bawah. Nanti kalian pilih yang ubah negara atau kawasan yang paling bawah. Kemudian kita pilih OK. Kemudian kalian bisa cari yang China ya. Yang China. Kalau gak ada yang China berarti kalian pilih yang Tiongkok. Nah ini nanti kalian pilih yang Tiongkok ya. Yang paling bawah ini ada nih. Kalian tinggal pencet ya. Kalau gak ada pilihan yang China. Nah setelah itu nanti kalian bakal nge-restart ulang aplikasinya. Dan akan kembali ke beranda ya. Dan tampilannya akan berubah. Akan beda banget sama yang di awal tadi. Tampilannya akan seperti ini. Nanti kalian tinggal ke pencarian. Kalian pencet. Terus kalian kopas kata-kata yang ini. Nah ini. Nanti saya coba ditulis di deskripsi atau di kolom komentar ya. Untuk kata-kata Tower of Fantasy dalam bahasa China. Nanti kalian langsung pilih cari. Dan aplikasinya ada di paling atas. Nanti kalian tinggal install aja ya. Nanti kita buka nih aplikasinya. Oke kita coba ya. Apakah verifikasi ID China atau enggak ya. Nah disini kalian gak usah verifikasi ID China. Dan bisa langsung memainkan gamenya ya. Kalian tinggal langsung pilih server dan langsung main aja. Jadi ini gak perlu pake ID China dan yang lain-lain lah ya. Untuk registrasinya juga gampang banget. Nah bagi kalian yang mau main di versi PC. Itu gampang banget ya. Kalian tinggal nanti masuk ke yang PC-nya ya. Yang PC-nya kalian login dulu. Nanti kalau ada scan QR kode ya. Kalian tinggal pencet yang ada di kanan. Nanti kalian tinggal scan sendiri aja. Dan kalian bisa mainin yang versi PC-nya. Oke mungkin segitu dulu aja ya untuk video kali ini. Semoga ini bisa membantu. Dan mungkin di next video saya bakal coba bahas untuk biar si pink kalian itu bisa di 90ms terus menerus. Atau di pink yang hijau ya. Soalnya kalau kita main game Tower of Fantasy itu pink-nya pasti kuning terus. Atau di sekitaran 200ms lah. Dan saya ada caranya untuk stuck di 90ms tanpa kalian pink-nya di warna kuning lah ya. Oke mungkin segitu dulu aja. Semoga ini bisa membantu. Jika kalian suka video ini kalian bisa klik tombol like. Dan jika kalian mempunyai pertanyaan kalian bisa tulis di kolom komentar. Oke? See you again.